Intro Perhimpunan Wanita Olahraga Indonesia Perwosi Aceh selalu mengkampanyekan budaya gemar berolahraga kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Perwosi Aceh pada visi misi Aceh Tega yang digaungkan pemerintah Aceh. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Ketua DHRT Idawati dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja Daerah Perwosi Aceh tahun 2021 di Aula Grand Aceh Hotel Kamis 25 November 2021. Sebelum pandemi sambung di ART, Perwosi selalu berkunjung ke gampung-gampung di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar untuk mengkampanyekan gemar berolahraga. Rapat Kerja Daerah Perwosi Aceh tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Tiga Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Aceh, Tera Yuan Sugma, mewakili Ketua Umum KONI Aceh. Dalam sambutannya, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh ini mengapresiasi kebijakan Gubernur Aceh yang telah menerbitkan kebijakan untuk memberikan masing-masing satu unit rumah kepada dua orang atli Aceh yang mewakili Aceh pada ajang Olimpiade. Sebagai mana diketahui, Nurul Akmal adalah atlet perempuan Aceh dari cabang angkat besi yang berhasil menduduki posisi kelima pada Olimpiade Tokyo lalu. Sementara Al-Kindi, juga atlet pria Aceh dari cabang angkar. Al-Kindi mewakili Indonesia pada Olimpiade tahun 1988 di Korea Selatan. Tera Yuan Sugma berharap Rakerda Perwosi ini dapat menghasilkan dan merumuskan buah pikiran yang dapat membangkitkan semangat demi suksesnya kontingen Aceh pada PON 2021. Rakerda Perwosi Aceh juga dirangkai dengan pelantikan pengurus cabang Perwosi Kebupatan Aceh Tengah, Aceh Singkil. Benar meriah masa bakti 2021-2024. Terima kasih telah menonton!